Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya ada yang menganggap tradisi, ada yang menganggap musrik akhirnya ketemu lalu nanti langit lebih bumi ada yang menganggap ritualnya kekudu ada yang besar, ada yang menghukumkan apa? musrik sehingga ada yang berlaku asing terus disuruhnya, tradisi kekayaan, tradisi paling enak orang budayawan jadi tidak penting musrik keperang musrik kekayaan apa? tradisi semua pks, semua fatwa, masalah hukum akhidah hukum itu berlaku menjualtv selamat datang, disuruhnya kalau menjualtv kita tidak berlaku kalau tidak berlaku, saya tidak berlaku tidak berlaku, kita sedang berlaku selamat datang, sampai berlaku sudah saya tidak berlaku tidak berlaku, tidak berlaku ini hukumnya mertep. Saya kira gedeng, yang bergantung ke budaya, gampang. Karena itu gedeng-gedeng, itu gampang. Saya kira hukum secara pengirahan, secara pengirahan adalah Nabi. Secara pengirahan itu. Secara pengirahan itu menggunakan budaya. Jadi, apa ini dari kekayaan itu? Budaya. Saya kira kekayaan budaya, saya menutupi aurat dari antikakak budaya, dan menggunakan kekayaan budaya. Saya menggunakan kekayaan budaya. Budaya itu menggunakan kekayaan budaya. Jadi, salah dari kekayaan budaya. Itu tadi. Sangkan akan kesulitan. Ini adalah cerita ilmiah. Ibn Telia ketika ditanya, Apa artinya itu? Apa itu? Apa artinya itu? Malah akhir-akhir ini, Apa artinya itu? Perselingkuhan. Santri ini. Santri hilang. Lalu saya dirapi. Ini mengalami. Kenapa? 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 Ya itu tadi. Misteri begini ini. Tidak akan terkuat sampai sekarang. Ngomonglah kemarin melihat di Trantv itu. Ada huburan di syuting itu. Mulai dulu. Masyarakatnya ini. Lirboyo ini kurang lagi. Ya. Ada kejangan. Disarang. Tidak boleh jadi kejangan. Tapi itu tadi. Selalu kita berhadapan dengan sain. Dengan ilmu pengetahuan. Ya itu tadi. Misalnya para psikolog mengerti. Santri bingi-bingi. Itu mesti kejangan. Bingung. 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 Baru kuburan. Rasa kejangan. Itu campur bingung. Itu kenapa? 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 Jati kamu berjocok? Kenapa? 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 kayak gede-gede ngetel prank-prank itu masih nganyar sih maksudnya wargu ini makhluk paling seksi kira-kira kedengan tau itu masalahnya itu tadi saya ini sering berselitasi sama para giyai kita ini berhadapan sama teori, sama teori saya teori ilmu pengetahuan dan itu yang dibahas Imam Ujali Imam Ujali itu masalah paling gentleman ngadepi fenomena itu maksudnya Imam Ujali ketika ketika ditanya apa betul bahwa alam raya ini misalnya al-ardu, al-al-kut, wal-kut, al-al-mak sampai ada teori macam-macam jadi Imam Ujali bagaimana anda memungkiri satu ilmu yang hasilnya itu lakuran jadi Islam itu ngalami kadus Kristen Kristen rian dari il juga mati mergomi akini bumi gak dada mergomi akini bumi bulat era Islamannya seperti itu mereka alasan itu bahwa ilal-arti seperti apa seperti itu ebusitot ala wajilmah di bumi ya kalau karpet lalu ketika era fuarismi era Imam Ujali termasuk Imam Ujali tidak mengakui teori pahalat teori pahalat itu kan bisa menentukan gerhana matahari itu jalan sembilan lama gerhana lima menit gerhana kemiringannya segi sekian dan ternyata iya matahari akan gerhana tanggal sekian jam sekian ternyata iya dan semua teori itu berpijak pada teori bumi bulat-bulat dan bumi berpuh berpuh semua teori akuratnya palat itu hasil dari dasar pokok sehinggara di bumi berpuh berpuh karena ilmu itu gak akan terlahir dari teori bumi busitot ala wajilmah itulah ala masalah polen terus gitu sampai terakhir ketika Imam Ujali ngakui ulama Allah terus baru gak menjadi kontroversi jadi juga gitu tidak kontroversinya semuanya banyak ulama yang bisa menjawab tidak akan terlalu tidak akan terlalu berpikir tidak akan terlalu berpikir idealnya ya kita ini rasional tapi ya setengah mengawali atau setengah dukun setengah dukun tidak akan mengerti alam baik ya itu supaya membuktikan bahwa alam jin itu ada dulu di zaman bapak saya ini ketika di awal jin itu hanya menarik orang jin itu hanya bernak teman jen mereka tidak akan terlalu berpikir karena sudah tidak terlalu berpikir ternyata teman jen di negara kita daripada kita berpolemik jin itu ada nggak mendingan kita terbawa tajak lagi terbawa tajak lagi atau itu duga bernak夢 jen tidak apa-apa itu lebih baik ketimbang kue ratau Allah terus mengakini Tidak tentang orang makhluk di luar manusia Sebab ini artinya Apa jin di sini itu arti Sesuatu yang makhluk Yang tidak dilihat semuanya Yang jelas menurut Sikayahnya Quran Jin itu ada Sebagai makhluk itu ada Tapi bentuknya kayak apa Itu tadi kita harus Kedik-kedik komek-komek Itu juga merubah Artinya merubah pola pikir kita Padahal itu harus mengatur Setiap nabi mesti pernah menjelaskan Dan dajjal itu kayak apa Kriterianya jifat-jifatnya dajjal kayak Dan aku kata nabi Terang dajjal itu akwar Picek meripat sitok Buatin nabuh halai sahdi akwar Dan Allah ku rapi cok Kenapa nabi Gadah niat ngerti Berkini nabi dajjal Itu ngakui sebagai pengirat Tapi gajjal yang keraja di duduk Dan ini ngaku pengirat Dalam keadaan Beripat picek nabi Cita Nabi 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 Dan Allah itu Nabi 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 sebab itu berpendapat sekolah kita pelan orang yang tidak pernah muka safah dalam selama hidupnya itu ditakutkan mati karena ada misteri itu hari yang diutapkan koran dan kita tidak pernah bisa membuktikan jadi ada jen dari setan karena kita harus tahu muka safah adalah setan kita sudah tahu jadi aman setiap setiap detik kita tahu tidak tahu setan kita harus tahu karena itu tadi teori tentang jen sebagai masalah selagi muka safah itu misalnya kita mau misalnya ini pondok ada mitos atau ada kuburan karena orang yang diutapkan karena itu dibantah oleh pakar-pakar psikiater seperti yang kita bisa bingung seperti sarap itu pedas misalnya jujur ini orang yang pedas jeng-jeng artinya ya artinya harus dikonserkan karena orang-orang kejinan kan tidak bisa tapi ini orang-orang yang tidak bisa mengetahui suara ini seperti suara ini karena orang-orang yang diutapkan dalam ketimbangan sekian panas sekian suara ini mengelongkar akhirnya suara ini rapaya asli ini artinya terlalu terbantah kan oleh teori-teori ilmiah dan ini gawat agama gawat kalau begini itu gawat sebab itu pakar-pakar agama harusnya pernah muka safah pakar itu gawat atau muka safah entah sekian debik itu kenapa harus pernah muka safah enggak apa harus pernah ya kalau enggak ditakutkan enggak tahu orang-orang bukti ini orang-orang yang tidak pernah muka safah itu ditakutkan suhu khotim artinya itu dia akan punya trauma-trauma ilmiah trauma akademik masa iya paling tidak punya kejanggalan masa iya ada yang namanya malaikat ada yang namanya jinn malaikat itu buatan sakrah sama-sama malaikat itu kelewong istan malaikat itu santasinya tiang kafir lah di malaikat lukulah betul aneh-aneh sekuler betul zaman tiang kafir tentang nabi muhammad istilahnya seperti laumah taktina bilmah laikati imkuntaminas artinya adalah ada yang kafir maknaku yang nabi kenal kalau itu dakwah dikawal malah ikat berarti orang kafir akan diwifersi tentang nabi malah ini istilahnya orang kafir laumah taktina bilmah laikat mas nabi ku nabi benan mesti ini tinggal alal itu malaikat berarti orang kafir kan punya gambaran punya versi punya gambaran tentang malaikat malaikat itu makhluk sempara pengeran yang jujur yang bisa dari kesaksian nabi ku nabi versi orang kafir lah begitu sehingga ketika nabi muhammad ngaku nabi lewong kafir laumah taktina bilmah laikat artinya apa selama mantul itu gak versinya akan berada selamat menikmati terima kasih